Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ketemu lagi di kita bisa ya Baik teman-teman semua ketemu lagi di kita bisa ya kali ini kita akan membahas tentang FR soal SKB CPNS Untuk teknik tata bangunan dan perumahan ya Ini gak tau saya masuk ke formasi apa sebenernya untuk menjelaskan materi ini Memang saya rasa materi ini kemarin banyak yang komen juga di youtube saya itu tentang materi ini Padahal saya gak punya soalnya sih Saya gak punya soalnya tapi disini saya punya FR nya Nah daripada saya salah membuat soal otomatis kan kita harus membuat soal berdasarkan FR ya kan Tapi berhubung saya tidak memiliki kemampuan ataupun tidak memiliki basic tentang masalah teknik tata bangunan dan perumahan Saya takutnya salah Oleh karena itu saya mendingan lebih bagus ataupun lebih bermanfaat kalau saya membuat FR soal SKB aja Dan buat teman-teman apakah ada plus dan minusnya ada otomatis Yang plusnya positifnya adalah teman-teman akan menjadi tau materi soal-soal yang akan keluar Walaupun ini tahun lalu ya ingat ini materi FR tahun lalu bukan sekarang Karena yang sekarang belum ada yang tes Ya kan Dengan adanya teman-teman tuh melihat video ini gitu kan FR soal SKB CPNS teknik tata bangunan dan perumahan Banyak sekali orang-orang yang akan mempelajari dengan materi yang sudah ada Ya kan Tetapi minusnya apa Saingan anda akan bertambah berat Ingat itu Dengan adanya orang sering banget melihat video ini Otomatis nanti teman-teman akan memiliki banyak saingan Misalnya nih dari teknik tata bangunan dan perumahan di kota anda atau daerah anda itu yang dibutuhkan adalah 6 orang Nah 6 orang itu yang lulus otomatis kan dikalikan 3 berarti 18 orang ya kan 18 orang itu memang ada yang melihat video ini ataupun mendapatkan FR Entah dari telegram entah dari facebook entah dari WA Ataupun dari teman-teman yang mereka sudah pernah alami Maksudnya sudah pernah menjalani tes ini Mereka akan tanya ya kan apa aja sih yang keluar dan segala macem Itu otomatis saingan anda akan bertambah berat Karena mereka akan mempelajari materi-materi ini Yang apa ya Yang sekiranya akan keluar otomatis mereka punya gambaran juga ya kan Oh soalnya kayak gini Oh soalnya kayak gini Mirip lah kayak seperti soalnya SKD juga Gitu ya Tapi Ingat ya Yang namanya rejeki itu di tangan Allah ya Di tangan Tuhan yang maha kuasa Jadi anda gak pernah takut sebenarnya Yang penting kita semua berusaha Supaya bisa masuk ke dalam nominasi ya Untuk anda yang masuk ASN Semoga diberikan kemudahan lah intinya seperti itu Oke daripada panjang lebar Kita langsung masuk aja Ingat ya Saya sendiri bukan jurusan dari teknik tata bangunan Dan juga perumahan Oleh karena itu nanti Ketika ada penjelasan saya yang kurang Ataupun yang kurang tepat Saya akan bilang gak tau Tapi memang saya bener-bener gak tau gitu kan Tapi it's okay Saya akan memberikan gambaran Sesuai dengan apa yang saya ketahui Nanti kalau misalnya ada yang salah Silahkan dikoreksi Ataupun silahkan dikritisi ya Karena kita disini terbuka sifatnya Dan saya cuma berbagi pengalaman aja Dan juga berbagi FR aja Oke langsung aja ya Oh iya buat kalian yang belum klik tombol subscribe Juga klik tombol loncengnya Silahkan klik dulu Supaya nanti kalian tau di notifikasi Untuk video aku yang terbaru Dan juga jangan lupa untuk share Dan juga like video ini Kalau memang bener-bener Video ini bermanfaat untuk kalian Oke ya langsung aja Kita langsung masuk yang pertama nih Dari teknik tata bangunan Dan perumahan yang saya dapatkan itu Adalah dari Solok Sumatera Barat Nah Mas mbak Tadi saya tes SKB Teknik tata bangunan Dan perumahan kabupaten Solok Di sumber Kalau misalnya ini adalah Perumahan kabupaten ya Otomatis Kalau saya rasa sih Dia gak akan berbeda soalnya Karena Soal yang dibuat itu Akan Memiliki tingkat Apa ya Tingkat kesamaan lah Ibaratnya kalau guru nih ya Ada MGMP Orang-orang yang membuat soal ini Pasti ada perkumpulan tertentu Untuk membuat Kesamaan kisih-kisih Kan ya gitu Kemudian Mau sharing soal yang tadi keluar nih Nanti sore Kalau ada like Ingat Lagi Di-share lagi Oke Siap Nah Di sini ada Nanti Ada fondasi tapak Fondasi tapak itu Apa ya Kalau saya tahu Fondasi rumah saya itu Gak tahu juga ya Fondasi tapak itu adalah Fondasi yang terdiri dari Beton bertulang gitu ya Beton bertulang Yang dibentuk Dengan papan Atau Berbentuk Dibentuk dengan papan Ataupun telapak Jadi semacam Dasar fondasi gitu lah Ya Kalau saya Kalau saya gak salah loh ya Takutnya saya salah nih Jadi itu ya Tentang fondasi tapak lah Silahkan ada pelajaran Cari di google Ya Kemudian yang kedua adalah Fully ventilated Fully ventilated itu Maksudnya adalah Apa ya Kalau saya tahu itu adalah Cuma Ya ventilasi Jadi suatu rumah Bangunan gitu Harus memiliki ventilasi yang cukup Gimana sirkulasi udaranya harus Baik Baik ya Jadi Ini silahkan anda pelajari Ini disini cuma Kesikisi cuma Fondasi tapak Fully ventilasi Udah Fully ventilated Tapi disini untuk soalnya Secara spesifik Gak ada dijelaskan sih Tapi ini cukup lah Kalau saya untuk kesikisi Silahkan anda pelajari Kemudian Piramid Keop Ya Piramid Keop Kalau Yang saya dapatkan Saya cari di google itu Piramid Keop itu adalah Piramid Kufu Ya Piramid Kufu Ada juga Piramid Kavre gitu ya Ada juga Kalau Kavre tentang Rakaev Kemudian Sefren Gitu Kemudian ada juga Mankawre Ya piramid Ditambah Ditambah dengan Piramid-piramid kecil Ini silahkan anda pelajari lah Piramid Keop itu apa Gitu kan Atau mungkin nanti Ditanyakan bahannya apa Bentuknya Kayak apa Gitu kan Dibuat dari bahan apa Gitu saya gak tau Lihat disini Kemudian ada Nama piramid Makam Firaun Nah mungkin nama piramidnya Itu apa Gitu ya Nama piramidnya apa Saya juga gak paham Nama piramid Firaun Apa Tapi itu cuma taunya piramid Gitu aja Atau bentuknya limas Iya kan Kemudian perhitungan baja Nah Ini Perhitungan baja Cara menghitung baja Mungkin nanti Ada Apa ya Kayak semacam Menghitung baja Ini berapa Baja yang cocok Untuk membuat Membuat bangunan ini Gitu ya Kemudian Tingkat ketahanannya Gitu Mungkin seperti itu Itu silahkan anda carilah Kemudian Perawatan dan perbaikan Bangunan air Maksudnya bangunan air Itu apa ya Perawatan dan perbaikan Bangunan air Entah itu bangunan yang Dibangun di atas air Ataupun Bangunan yang Berdiri di atas Tanah yang lembek Saya gak tau ini ya Saya takut salah Perawatan dan perbaikan Bangunan air lah Silahkan anda Belajari ya Gaya lintang Menyebabkan Gaya lintang Saya gak tau Gak tau gak nih Saya gak paham Tapi yang jelas ini ya Oke Untuk FRI yang pertama ini ya Pondasi tapak Fully ventilated Pyramid keop Kemudian nama Pyramid Mahkam Fir'aun Perhitungan baja Perawatan dan perbaikan Bangunan air Kemudian Gaya lintang Menyebabkan apa Itu ya Silahkan anda pelajari Kemudian Ada juga Karya Frank Lloyd Wright Nah ini Karya Frank Lloyd Wright Ini kalau yang saya tau Dan juga saya pahami Itu adalah Ini adalah karya Yang sudah masuk Kedalam List UNESCO Jadi disitu Ada semacam Kayak Apa ya Kayak Gaya desain rumah Disitu tuh Banyak banget Yang berkaitan Dengan masalah Falling Water Ataupun Bentuk Kasade Kasade Kalau orang sebutnya Kasade apa Kemudian ada juga Warna Juga material yang digunakan Tuh apa Jadi semacam Panutannya Para desainer Gitu lah Itu memang Bagus-bagus banget Hasil karyanya Itu minimalis Nah juga Sangat elegan Gitu kan Itu kalau Menyatu dengan alam Pokoknya Menyatu banget Dengan alam Ini luar biasa Karyanya Frank Lloyd Wright Ini Jadi sama seperti Apa ya Panutannya Panutannya Para desainer lah Intinya seperti Kalau yang saya tau loh ya Nah silahkan Anda pelajari sendiri lah ya Masalah itu Kemudian ada juga Contoh penggunaan Skala intim Apa ya skala intim Kalau saya taunya Skala biasa Skala dalam peta tuh Yang satu banding berapa Gitu kan Gitu Tapi ini silahkan belajar ya Contoh penggunaan Skala intim tuh Gimana Kemudian nih ya Ada juga Tinggi tiang rumah tonggak Tinggi tiang rumah tonggak Sama tinggi rumah Tinggi tiang Oh tinggi tiangnya nih Tinggi tiang rumah tonggak Itu gimana ya Maksudnya tinggi tiang rumah tonggak Itu rumah panggung Atau bukan ya Hmm Silahkan anda pelajari ya Tinggi tiang rumah tonggaknya Ini tiang yang Menyanda atap Ataupun tiang Menyangda Menyangga dasar Saya gak tau nih ya Maksudnya tinggi tiang Tinggi tiang rumah Tapi ini yang namanya tiang Yang otomatis Yang menyangga ini ya Apa namanya Atap ya Usuk-usuknya itu Gitu kan Kemudian Ada juga opsinya Oh sorry Ini ada tinggi tiangnya 60-200 Ini senti ya Senti mungkin nih 60-300 Kemudian 50-200 Atau 50-300 Apa ya Kok tinggi tiang segini ya Kecil dari 50 senti Hmm Saya gak paham nih Maksudnya apa Mungkin teman-teman lebih paham ya Masalah ini Kemudian Ciri-ciri rumah obelis Obelis itu adalah Kalau gak salah Itu terbuat dari batu granit merah ya Dari Zaman Mesir kuno Ya ini Di Apa Di Google tuh banyak ya Tentang ciri-ciri rumah obelis Yang kita tahu Kalau di film itu adalah Rumah obelis itu terbuat dari batu ya Zaman batu gitu Kemudian Taman ekologis Taman ekologis Yang saya tahu tuh adalah Taman dengan berbagai macam Apa ya Ekosistem di dalamnya gitu ya Mungkin kalau misalnya kita membuat taman Harus ada rumputnya Kemudian harus ada airnya Harus ada ikannya juga di dalamnya Ada juga mungkin kalau misalnya lebih bagus lagi Ditambah jembatan dan segala macam Mungkin seperti itu ya Jadi ada juga campuran antara makhluk hidup dengan lingkungan Jadi kan Ya seperti lah ekosistem Namanya ekosistem gitu ya Saya tahu seperti itu Kemudian ada pengertian beton deking Beton deking Deking itu adalah Kalau yang saya tahu adalah Beton yang Terbuat dari sisaan pengecoran Dengan cetakan PVC Kalau nggak salah sih seperti itu Ya karena saya cari juga di google ini ternyata Pengertian beton deking ya Silahkan ada pelajari lah ya Kemudian Ini ada proses pembuangan panas pada tubuh manusia Ini hubungannya apaan ya Kenapa teknik tanah bangunan perumahan Harus ada proses pembuangan panas pada tubuh manusia Ini kalau saya Dalam ilmu IPA Itu adalah namanya termoregulasi Termoregulasi Dan Apa namanya Organ yang berperan disitu Itu adalah Hipototalamus anterior But I don't know about this Karena Apa ya Ini proses pembuangan panas pada tubuh manusia Ini darah so far Maksudnya Lebih Jauh banget dari materi teknik tata bangunan Jadi Tapi nggak apa-apa Orang dia nulisnya kayak gitu Entah dia itu Kenapa ada air emoticon ini Ya kan Entah itu memang untuk Bercanda Ataupun serius Saya nggak paham Tapi yang jelas ada Ini ya Dari dua tadi Ini ya Sudah ada tentang FR yang pertama Dengan yang kedua Ini adalah FR yang saya dapatkan Langsung dari Orang yang sudah tes di Kabupaten Solok Sumatera Barat Oke Oke teman-teman ya Mungkin itu dulu Ini memang cuma dua aja yang saya dapatkan Semoga bermanfaat ya Dan juga tetap Persiapkan diri anda Untuk menghadapi SKB Karena SKB ini Adalah soal Yang mungkin Keluar dari sini Ataupun tidak Saya nggak tahu Tapi yang jelas Saya hanya berbagi informasi Kepada teman-teman Semoga memberikan gambaran Kepada teman-teman Kalau soalnya yang keluar Seperti ini Untuk jumlah soalnya berapa Ataupun soalnya ada wawancara Atau tidak Saya nggak tahu masalah itu Tapi yang jelas disini Untuk SRFR SKB Ini yang saya dapatkan Saya share ke teman-teman Semoga punya gambaran Mungkin itu aja teman-teman ya Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Juga klik tombol loncengnya Supaya nanti kalian tahu Notifikasi tentang video gue yang terbaru Oke teman-teman Terima kasih Ketemu lagi di part selanjutnya Untuk formasi yang lainnya Kita akan ketemu di formasi selanjutnya Tunggu aja Terima kasih Assalamualaikum